Gegap gembita penangkapan artis Nia Ramadhani, juga suaminya seorang pengusaha muda, kita tahu dia adalah putra dari Abu Nizal Bakri, pengusaha papan atas, juga mantan ketua umum Partai Gulkar. Kalau Nia Ramadhani suaminya pakai baju tahanan, nggak usah kaget, menurut saya itu tidak akan lama, karena kemungkinan besar dia, kedua orang ini akan menjalani rehabilitasi, kecil kemungkinan kasusnya itu dilanjutkan ke persidangan. Bukankah kasus-kasus seperti ini bukan barang baru, sebelumnya ada artis NG, dia menggunakan narkoba, juga rehabilitasi. Tetapi kita semua tidak bisa menyalahkan kepolisian, sebab apa Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, memang memberikan ruang bagi pecandu korban itu harus direhabilitasi. Nah ini saya mau bacakan, pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2009, menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ini amanat Undang-Undang, suka atau tidak suka, ya ini harus diikuti, maka nggak usah kaget kalau ada orang kaya, ada artis, pakai narkoba, ditangkap rehabilitasi, ditangkap rehabilitasi. Ini yang menjadi pembicaraan di medsos, wah jangan-jangan nanti Nia Ramadhani ini akan rehabilitasi. Ya memang Undang-Undangnya seperti itu, tinggal sekarang ini kalau Anda punya teman, Anda punya saudara yang dia juga pecandu, dia juga korban narkotika, maka dia bisa juga mengajukan rehabilitasi. Kalau artis itu bisa rehab, kenapa saudara saya tidak? Kalau artis itu bisa rehab, kenapa teman saya ini tidak? Nah tinggal itu aja, kita harus menuntut keadilan. Saya sendiri tidak habis pikir, kenapa sih pecandu itu harus diberikan maaf, rehabilitasi, kenapa korban penyalahgunaan narkotika ini harus di rehabilitasi. Tentu berbeda dong, makna korban keterasan seksual, korban perkosaan misalnya, kalau dia dinamakan korban itu tentu masyarakat. Tapi kalau korban penyalahgunaan narkotika ini kan kok jarang sekali ada cerita orang tiba-tiba datang dicek-koki, kamu harus pakai, kalau nggak pakai, gua pukul. Nah itu bisa disebut korban wajar sekali. Tapi narkotika itu kan mahal, dia beli, dia merasakan enaknya, terus ketangkep, kok bisa dia disebut sebagai korban. Tiba-tiba dia bisa direhab, nanti keluar, ketangkep lagi, rehab lagi. Ingat tidak teman-teman, kasus Roy Martin, dia pernah ketangkep, dia keluar, pakai lagi, ketangkep lagi. Nah mestinya menurut saya, undang-undang narkotika ini harus punya pemahaman bahwa yang namanya korban, yang namanya dia pecandu, tidak otomatis dia harus bebas dari tahanan. Bahwa dia direhab, oke, setelah sembuh wajib masuk. Supaya apa, ada efek cerah. Kalau dia ketangkep rehab, ketangkep rehab, sampai kapan? Kalau dia punya duit, dia merasa nyaman, dia merasa nikmat untuk pakai narkotika, dia akan melakukan terus. Dia akan punya embel-embel, saya ini pecandu, maka saya wajib rehab. Saya tidak wajib untuk diproses secara hukum. Ya ini menurut saya argumentasi yang berbahaya, dan ini akan menguntungkan pengedar-pengedar, menguntungkan bandar-bandar. Sebab selama masih ada yang mau beli, yang namanya bandar itu akan tetap ada. Selama masih ada yang mau beli, yang namanya pengedar itu akan tetap ada. Kalau nggak ada yang beli, apa yang mau dijual? Kalau nggak ada yang beli, pengedar tentu tidak ada. Jadi, saya tidak sepakat dengan undang-undang narkotika ini, bahwa pecandu, korban ini harus direhab tanpa menjalani proses hukum. Saya lebih setuju, rehab silahkan, sembuh dia harus tetap masuk, supaya ada efek cerah, dia tidak melakukan kejahatan narkotika lagi.